Halo bunda, kali ini dapur minan mia akan membuat coklat croissant ukuran mini Yuk langsung aja Pertama-tama kita akan membuat kulit vestrynya terlebih dahulu Larutkan garam ke dalam air kemudian aduk Tuang margarin ke dalam wadah seperti ini Kemudian ini akan kita aduk sampai teksturnya berubah menjadi creamy Kemudian tambahkan tepung terigu dan aduk lagi sampai keduanya berubah menjadi butiran-butiran Nah kalau sudah tercampur rata hasilnya seperti ini ya bund Setelah itu masukkan larutan garam yang tadi secara bertahap Aduk kembali Kalau sudah lengket atau menyatu seperti ini, uleni saja menggunakan tangan Nah kalau sudah cukup kalis, ini akan kita ronding Kemudian akan kita istirahatkan selama 30 menit dengan wadah tertutup Atau bisa juga ditutup dengan kain bersih seperti ini Nah setelah 30 menit, ini akan kita bentuk menjadi persegi Nah gunakan saja rolling pin ya bund Seperti ini Nah kalau sudah membentuk persegi seperti ini Sekarang kita akan oleskan corvette atau margarin khusus untuk pastry di bagian atasnya Nah untuk tahapan yang satu ini memang agak membutuhkan ketekunannya bund Tapi paling enak menurut saya kalau pakai scraper seperti ini Jadi lebih cepat ratanya Kemudian ini akan kita lipat menjadi lipatan tunggal seperti ini Dan akan kita bentuk menjadi persegi panjang Jangan lupa potong di kedua ujungnya agar sama rata Kemudian lipat lagi menjadi lipatan tunggal seperti ini Dan kita akan melakukan tahapan lipat-melipat ini sebanyak minimal 3 kali ya bund Setiap akhir lipatan, ini akan kita resting dulu atau kita istirahatkan selama 10 menit Kemudian baru kita lipat lagi Kemudian nanti diistirahatkan lagi 10 menit dan begitu seterusnya Jadi makin banyak lipatan biasanya makin cantik Tapi disini saya hanya 3 kali melipat ya bund Oke ini adalah lipatan yang terakhir Sekarang kulit pastrynya sudah siap digunakan Dan saya akan membagi-baginya sesuai dengan kebutuhan ya bund Karena saya disini akan membuat mini coklat croissant Jadi disini saya hanya sedikit membutuhkan kulit pastry Nah langsung aja diisi dengan selai coklat seperti ini Dan sekelilingnya itu beri dengan kuning telur untuk merekatkan Dan pakai garpu untuk lebih merekatkan lagi ya bund Seperti ini kurang lebih Nah lakukan semua sampai si kulit pastrynya ini habis Nah kemudian diatasnya ini saya beri olesan kuning telur agar lebih cantik Kemudian oven selama 15 menit dengan suhu 160 derajat Nah setelah matang seperti ini hasilnya bun Oke bunda selamat mencoba resep ini di rumah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya